Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa yang harus kakak pesan dan kesan buat anak-anak untuk 3 hari ke depan ini kak? Silahkan Terima kasih kak Teti Memang pramuka dalam 2 tahun terakhir baru lagi kita melakukan satu kegiatan yang disebut karya bakti lebaran tahun 2020 Dimana ini adalah bagian dari salah satu kepedulian pramuka terhadap kondisi saat ini menjelang lebaran Biasanya lebaran itu aktivitas meningkat, orang mudik meningkat, di sarana-sarana umum juga banyak Dan grey-grey vaksin juga sebetulnya masih dibuka Nah itulah bagian dari pramuka peduli Mereka ikut membantu berpartisipasi mengajak masyarakat yang belum vaksin agar dihimbau ikut vaksin Kemudian juga bisa juga sebagai pramuka itu pemberi informasi Orang kalau datang ke Bogor kan banyak hal yang berubah di Bogor Banyak hal-hal yang harus diinformasikan kepada masyarakat memudik Itu salah satu daripada aktivitas pramuka Bukan hanya sekedar kalau keamanan dan lain-lain sudah ada petugasnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa